Pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk berjaga jarak dan menetap di rumah. Kesehatan fisik diancam, lalu bagaimanakah dengan kesehatan mental? Apakah juga akan ikut terdapat? Berikut perspektifnya dari masing-masing narasumber. Halo, nama aku Ilham, umurku 21 tahun. Hai, nama saya Mila dan saya 18 tahun. Halo, perkenalkan saya Aska, umur saya 18 tahun. Halo, kenalin nama aku Azriel Farel, sekarang umurku 19 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadila, umur 19 tahun. Mental health itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di hidup dan juga tetap bersyukur atas hal-hal yang kita punya. Seorang itu bisa mengembangkan bakat, minat, dan juga potensi dalam dirinya. Sabar kalau their feelings are valid dan bisa handle stress di kedepan sehari-harinya. Kalau gue boleh ibaratin, mental health itu kayak si rumah. Lo nggak bisa bilang lo kenal rumah itu kalau lo cuma tahu dari luarnya doang. Lo juga harus kenal isi rumahnya itu. Jadi ya, mental health sama isi rumah itu sama. Karena dibangun bukan demi kenyamanan orang lain, cuma dibangun demi kenyamanan diri sendiri. Mungkin di skala 9 atau 10 lah kira-kira. Kalau aku sih kasih. Health ini dari skala 1 sampai 10 menurut aku 10 sih. Karena itu apa yang ada di pemikiran kita dan bakal ngefek kemut sama behavior kita. Karena kalau mentalnya kita nggak sudah sehat, tapi fisik kita sehat, itu tidak bisa dibilang sehat. Menurut aku, dengan menjaga kesehatan mental, kita dapat lebih happy. Aku pernah berdiri dalam suatu keadaan di mana aku merasa terpuluk banget dan daun banget. Sampai aku merasa aku sendiri nggak bisa ngebantu aku. Tapi in the end, aku bisa menyelesaikan itu semua karena aku datang ke orang-orang terdekatku dan aku menceritakan semuanya. Dan aku juga meyakinkan diriku sendiri kalau misalnya semua permasalahan itu akan menemukan titik akhir yang terandai. How I overcome my sadness, keterpurukanku, itu biasanya aku cerita. Nguarin unek-unek yang aku rasain ke orang-orang terdekatku. Ngaruh. Jujur nggak ngaruh sih? Ngaruh banget sih. Apalagi di sini kayak aku yang dari pulau sebelah, kadang tuh kayak masih belum terbiasa aja kalau misalnya pas pulang itu sepi. Cuma ya seneng aja mereka itu tetap sering hubungin. Kalau dari lingkungan kuliah sendiri, itu entah kenapa ya aku jadi kayak ngerasa lebih minder gitu. Di mana dulu aku ketika aku SMP atau SMA yang masih bisa cirpo terus ekspresif gitu. Nggak tau ya apa, hormonal. Tapi gitu loh. Jangan-jangan kuliah. Kenapa? Main kena sih. Karena nggak bisa ke teman-teman. Aku juga nggak pulang. Jadi selama masa corona aku hanya berada di kos sendiri ya. Nah jadi kalian bisa lah ngebayangin gimana rasanya hidup sendiri selama udah berapa bulan tuh ya. 6 bulan lebih di Jogja sendiri ya. Apalagi kita dari sisi akademik tuntutannya sangat tinggi. Itu kuliah. Jadi aku tuh tipe orang yang susah banget buat nangkep materi kuliah online ini. Apalagi buat praktikum atau CCTV. Karena nggak bisa nge-praktikin secara langsung jadi ini tematerinya nggak berhenti aja gitu. Menurutku, masyarakat Indonesia itu masih kurang aware terhadap mental health. Karena masih ada banyak orang yang mengabaikan kesehatan mental mereka masing-masing. Masyarakat itu masih banyak menurutku stigma sama stereotip negatif terhadap orang dengan gangguan mental. Menurutku ini semuanya balik lagi ke masih kurangnya edukasi mengenai kesehatan mental itu sendiri di masyarakat. I think mental health awareness is getting better these days. Especially in the younger generations. More people are starting to understand that conditions such as anxiety or depression are real scientific health issues. However, there's still a lot of negative stigma or perception surrounding people who do have these mental conditions. So I think there's still a lot that needs to be done in order to fix it. Sebagai mahasiswa, tentu saja aku pernah merasakan bang out. Berada di titik di mana kita nggak produktif sama sekali. Biasanya, kalau aku berada di posisi itu, yang aku lakukan, yang pertama, tidur. Yang kedua, menggambar atau melukis. Nonton film, atau ngerjain hal-hal yang aku senang. Kayak misalnya aku masak, terus habis itu habis aku masak, aku makan sendiri. Terus ternyata enak. Dan itu juga rasanya tuh, apa ya, relieving gitu loh. Meskipun aku berada di keadaan yang aku nggak bisa ngapa-ngapain. Simpulannya, aku satu. Kalau misalnya aku nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk melakukan hal yang aku senang aja, aku nggak bisa, rasanya pikiranku terlalu penuh untuk melakukan itu, ya aku bakal nangis. Jika orang terdekatku mengalami mental issues, daripada memberikan solusi dan terkesan menggurui, aku lebih memilih untuk menjadi pendengar yang baik, serta menampingi mereka sampai mereka merasa lebih baik. Sampai kita menjudge perasaan mereka, baik dengan pernyataan maupun pertanyaan yang bakalan kita acuin. Dan nggak perlu loh, kita tuh nanyain pertanyaan tentang mental health. Bisa kita tanya, gimana nih harimu hari ini? Atau gimana, kamu udah ngerjain apa nih hari ini? Cara aku usah itu, dengan memberitahu mereka bahwa kamu tuh ada di sekitarnya mereka gitu loh. Dan terlepas nanti mereka mau cerita apa enggak kalian tentang masalah yang sedang mereka alami, itu nggak apa-apa sih. Karena, apa ya, your presence itu already matters. Biar orang lebih aware, nggak cuma kesehatan mental orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Dengan diadakan yang World Mental Health Day setiap tahunnya, masyarakat akan selalu ingat dan sadar betapa pentingnya kesehatan mental itu. Selain itu, juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mental, what is mental health, dan juga terus meningkatkan awareness of mental health issues. Orang terdekat kita, seperti teman-teman atau keluarga, ada yang ingin membicarakan mengenai kesehatan mental, namun terhalang karena adanya stigma-stigma negatif yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, World Mental Health Day perlu dirayakan. Pesan, pesan gue untuk generasi Indonesia zaman udah berubah. Mental health bukanlah suatu hal yang tabu lagi yang perlu kita sembunyikan. Jadi jangan takut untuk mencari pertolongan profesional ataupun hanya sekedar ke teman-teman terdekat. Seberat alapun permasalahan kalian, masih ada orang-orang di sekitar kalian yang benar-benar sayang sama kalian dan siap untuk membantu kalian melalui permasalahan-permasalahan tersebut. Kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sama-sama penting loh. Jadi jangan janggap emang ya. Jangan lupa bahas Al-Quran. Oke? Tinduk itu berharga. Jadi jangan disiasiain. Semangat. Semangat terus. SCOVE sebagai salah satu standing committee yang memiliki ranah kerjaan non-communicable disease dan mencapuk mental health ingin membantu teman-teman semua dalam menghadapi situasi ini. Dan juga sebagai bentuk perayaan World Mental Health Day, kami ingin memberikan pesan bagi teman-teman semua untuk tidak pernah merasa sendiri karena banyak orang-orang yang bersyukur atas kehadiran teman-teman di hidup mereka. Dan yang paling penting adalah bukanlah suatu hal yang tabu bagi teman-teman untuk meminta pertolongan kepada tenaga profesional jika memang dirasa mendukungkan. Aku, Salma, sebagai Local Public Health Officer CIMSA UGM PUD 2020-2021 mengajak teman-teman semua untuk raising awareness on mental health because there's no health without mental health. World Mental Health Day Terima kasih telah menonton!